Terima kasih Bang Ya, Alhamdulillah sudah menikmati makanannya Rasanya bagaimana tadi? Di luar kristi Di dalam lembut Sekali Oh, Asya Allah Coba Mbah gimana Mbah? Hapal gak Mbah? Bu, Umi-Umi Ada kabar yang Kurang Apa ya, mengenakan ya Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di vlog saya Kang Ilan Dan saat ini Kita bersama tim Trio Dasar Ada Bahrawi Channel dan juga Bunga Sibuan Insya Allah kita Akan menemui jamaah Karena memang jamaah sekarang sedang berada di kota Taib Mau kita prank nih Mau kita prank semua jamaah Benar? Iya benar Tunggu nanti tangan main Oh, mau di prank katanya Dan sekarang jamaah mau pada makan Ini makan nasi Arab ya Dan makanya adalah sihan Nah, kita baru sampai Bismillah Kita turn dulu ya Nah, untuk kali ini kita lengkap Alhamdulillah ada Bunga Sibuan juga Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Gimana sehat? Ternyata disini ada Denapa official Rencana mau saling syuting nih Kenapa gak syuting? Sendiri Sendiri ya? Hai, Naub Kaya Assalamualaikum Sekarang kita akan jalan dulu Ayo, Naub Kaya Kita sekarang langsung naik saja Untuk menemui jamaah kita Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Istajah Amanah Ini ada seramah perjalanan semua Baru kali ini digantung Masya Allah Jamaahnya dimana ini Mari kita lihat Jamaah sedang makan Makan Nasarab Assalamualaikum Masya Allah Lagi pada makan semua ya Wah, gimana? Gimana? Kecap 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 Yang hitam itu Kecap Kayak Indonesia Oh, enggak ada Pantang ayam Paget kecap paling enak Nah, sepertinya Ayam kok wenak Wenak ya Wenak tenang toh ini ini Ustadzah kok enggak makan seperti apa sih makanannya seperti ini menu makanannya enak mbak enak mana udah set memang bener mau habis memang semua itu kalau habis enggak apa-apa nah ini bintang tamunya ini sehat semua ya Oh ditunggu-tunggu terus ya doanya para tamu Allah subhanahu wa ta'ala makbul insyaallah amin silahkan sambil menikmati hidangan dari dari dasar ya ini namanya nasi mandi dengan ayam bakar Alhamdulillah para jamaah kita saat menikmati makanan hasil Arab ini meskipun mungkin belum terbiasa ya dengan makanan seperti ini tapi para jamaah sudah berkomentar tadi enak katanya bahkan ini nasinya sudah mau habis tuh kalau Umi udah biasa ya cabainya manis semanis apa itu semanis Allah Masya Allah lanjutkan lanjutkan luar biasa tuh Mbah Masya Allah enak ya Allah Akbar apa gimana ya ini Mbak Mbah yang paling habis nih Mbak Mbah yang paling habis ayo lanjutkan lanjutkan gimana kurang ayamnya ya ntar kita kita ini dulu ayamnya yang tadi masih di jalan ayamnya berang ayamnya ada nih ayam nih Nah ayo oper di oper Masya Allah oper kujung nah luar biasa Alhamdulillah Masya Allah tumbah lihat tuh nggak makan ya begitu menikmati lanjutkan 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 iya kalau kita gampang yang penting jamah dulu kita dikasih lagi mau habis nih Ayo abisin Ayo gimana boleh komentarnya dengan makanan ini enak ya ini namanya nasi mandi ya satu kata ayam apa dahsat dahsat iya satu kata Masya Allah rata sahabat banget ayo ayo lanjutkan semuanya insya Allah merasakan kenyamanan dan terpuaskan insya Allah sehingga nanti pulang ke Indonesia ada kenangan ini yang akan dibawa dan nanti akan diceritakan begini dengan Triodaksat kemudian nanti akan ada lagi jemaah yang akan bergabung dengan Triodaksat Insya Allah Amin itu beneran antum sebagai yang sekarang juga berperanaktif ini mengenai para jemaah kita melihat Triodaksat ini bagaimana sekarang di era digital ini ibu-ibu umi-umi ada kabar yang kurang apa ya mengenakan ya untuk untuk ke pulangan besok kita semua kita semua masih menunggu hasil swab PCR dan sawat Insya Allah besok di delay sampai jam 10.30 malam ya berarti check outnya dari di Mekah bukan pagi tapi jam 2 siang Insya Allah setelah makan siang ya nanti makan malamnya di Bahrawi Resulani Insya Allah ini malam-murna apa lagi dua hari tiga hari dua hari tiga hari ya ini masalah swab PCR ini masalah swab PCR ini bukan masalah check out dan penerbangan ya ya karena swab PCR ini kalau na'udzubillah ya kalau ada yang negatif itu kalau ada yang positif oh positif akan ditambah stay lagi disini 14 hari masya Allah apakah kamu mau minta positif tapi di karantina ya nggak bisa kemana-mana berarti kalau karantina semuanya negatif kayaknya di antara beberapa jamaah ada kabar yang kurang baik ini gimana berdoa 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 jangan sampai jangan sampai ini ini kita bacakan ya ini udah mau dibacakan ini mau dibacakan ini udah keluar semua ya Allah 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 Akbar ini atas nama siapa ini inilah hasil-hasil swab PCR sepisah ramah jemaah cerio dasar yang pertama satu negatif yang kedua negatif udah siapa namanya yang ketiga biar penasaran biar penasaran dulu ayo yang ketiga negatif yang ke-27 negatif keempat ini keempat ini baru keempat ini Masya Allah Masya Allah ini berarti bukti real bahwa jauh-jauh sebuah hari tim tredasa sudah menyiapkan juga tes PCR untuk para jemaah kita ini Alhamdulillah gimana semua di cek ya cek semua cek semua belum belum di cek semua pokoknya kalau negatif semuanya saya kasih masker satu tuh oke Masya Allah bukan Bu dapat umi bunga sibuan udah nggak butuh masker butuhnya istri masker udah nggak pernah cepat ya masker ini selalu pakai meskipun makan tinggal oke tinggal yang mau ini ternyata negatif tinggal belum ini ini yang di hotel bintang itu apa namanya yang di hotel body semua negatif Alhamdulillah Oke selanjutnya ini yang di hotel pulmen zamzam ya iya negatif 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 yang terakhir negatif yang pertama kita usahkan apa Alhamdulillah dan sujuk syukur Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Masya Allah alhamdulillah perlu bersyukur ya yang positifnya nanti insya Allah bulan depan bunga sibuan yang menikah nah itu benar itu ya enggak enggak sampai wangi yang positif ya positif nikahnya iya ngomong-ngomong ini hidungnya kelihatan tadi iya positif nikah iya positif nikah Masya Allah setelah para jamaah sudah suguhi dengan makanan as Arab yaitu nasi mandi kemudian jamah kita dikasih apa namanya ini kue kunapah martabak Arab Allahuakbar silahkan dicicipi dulu terima kasih terima kasih banyak dan makanannya rasanya bagaimana tadi di luar kristi di dalam lembut sekali asya Allah coba Mbah gimana Mbah hafal nggak Mbah dari Trudasat bagaimana nih yel-nyelnya bagaimana coba tidak bisa berkata-kata oh mau dia yalinkan kembali air air ono ono apa ini ini ono gimana rasanya ini makanannya lazis masya Allah ya Alhamdulillah setelah kita melihat jamah kita sudah makan bersama dengan menu khas Arab kemudian setelah makan menu khas Arab dikasih apa namanya tadi makanan kunapah penambah ya makanan penambah yaitu kunapah dan bagaimana menurut bunga sibuan setelah melihat kekompakan jamah kita bagaimana iya seperti selokan kita berarti iya Triodasat bersatu bersatu ya iya memang sangat bersatu para jemaahnya artinya Alhamdulillah selama perjalanan Madinah Makkah puncaknya pelaksanaan umroh dan kemudian hari ini Triodasat kita melihat wajah-wajah kebahagiaan wajah-wajah kebahagiaan keceriaan keceriaan karena saya kira ketika perjalan ke Tanah Suci ini bukan hanya secara Ruhani yang didapatkan tapi juga jasmani jasmani termasuk dengan nasi mandi kan itu ya Jadi tentunya ketika para jemaah bahagia itulah yang kita harapkan itu yang kita harapkan karena kebahagiaan ini tidak bisa didustai didustai ya Terlahir dari Lisan para jemaah Daripada Wajah para jemaah Alhamdulillah Itulah yang kita harapkan Bagaimana supaya para jemaah kita ini bahagia Di saat Berpisah dengan keluarganya Ada tangisan karena akan meninggalkan keluarganya Tapi ketika sampai Di Tanah Suci ada juga tangisan Namun tangisan terharu karena Melihat Kaabah, berjumpa dengan Rasul Melihat Masyid Nabawi Masyid Haram Dan juga disini kita lihat kebahagiaan Alhamdulillah Kita harapkan mudah-mudahan nanti untuk Calon-calon jemaah berikutnya Semoga akan lebih bahagia lagi Bukan hanya yang kita harapkan Kebahagiaan di dunia Tapi nanti semoga semua Bahagia hingga ke surgaan Alhamdulillah Dari Bahrawi Channel Alhamdulillah mendengar cerita Dari para jemaah tadi ya Mungkin sudah masuk klub ya Insya Allah Apa namanya Kedepan kita Bisa melayani lebih baik lagi Dan yang paling berkesan bagi Pio Dasar bagi kami bertiga Adalah bahwa jemaah ini Sangat kesulitan Kesulitan untuk Memerangkat umrah Itu yang paling kita berkesan sekali Karena beliau-beliau tadi Umahat-umahat tadi Mencari Dimana Pio Dasar dan Menghubungi Bahrawi Langsung Bisa Berangkat Dan hanya beberapa Hitungan hari ya Beberapa bulan Jadi Umahat-umahat tadi Sudah mendakar ke travel-travel Yang ada di Indonesia Tapi belum Bukan belum ya Tapi ada yang tidak sanggup Memerangkatkan Untuk memerangkatkan Jadi Di Pio Dasar bisa berangkat Itu yang Terharu banget tadi Kita tidak bisa Berkata-kata ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dan ada tadi yang Imbahat Pio Dasar juga Yang ini Berkomentar juga Bahwa Kepercayaan kepada Pio Dasar itu Tidak bisa diungkapkan Tapi sudah Memasrahkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk melaksanakan Ibadah Allah Dan melalui Media Pio Dasar Subhanallah Allah Akbar Pio Dasar bersatu Insya Allah Dan semoga Tentunya Pio Dasar akan Lebih bersatu lagi Amin Semua langkah-langkah kita Memerangkatkan Para jemaah ini Selalu dalam Tidak bisa terlepas Daripada Yang terkadang mungkin Ada orang merasa Apa namanya ya Terdasar kenapa Sampai seperti ini Kenapa melakukan itu Ketujuan kita tidak ada Untuk menyengi orang lain Tapi bagaimana Awal mula Kita dirikan Jua Trio Dasar ini Untuk membantu Para Perindu istilahnya Dua tanah suci Untuk datang ke Kota Makathatun Madinah Demikian juga Membantu Para kawan-kawan Yang sering kita sebut Istilahnya Para ekspatriat Kesulitan pulang ke Indonesia Atau Sebaliknya Anda datang dari Indonesia Menuju ke Saudi Arabia Itu semuanya Bagian langkah-langkah Yang sudah kita lakukan Bersama dengan Trio Dasar Dan ini juga Perlu digarisbawahi juga Bahwa Trio Dasar ini Sebagai media Di Arab Saudi Jadi di Indonesia Kita ada travel Yang sudah terbiasa Kami layani Ataupun kami handle Sebelum COVID Dan disitu Kita Banyak sekali Travel yang kami handle Dan Trio Dasar ini Sebagai media Di Arab Saudi Di Timur Tengah Jadi izin umrohnya Izin haji Izin Ya tak Semua traveling juga Sudah ada di Indonesia Dan kantor kita Ada di Jakarta juga Alhamdulillah Dan insya Allah Nanti ke depannya Kita akan selalu melayani Kalau Anda Penasaran dengan Trio Dasar Silahkan hubungi Nomor yang ada Di deskripsi Insya Allah Kita akan jelaskan Dengan siapa Berhubungan di Jakarta Dengan mana kantornya Dimana rumahnya Bagaimana caranya Untuk berangkat Bagaimana caranya Proses untuk visa Tiket Sweep PCR Apa namanya Buku kuning Suntik Miningitis Apa semua Kita akan arahkan Semua Tim Jakarta Akan bekerja Dengan maksimal Insya Allah Dan tim media Di Arab Saudi Juga akan bekerja Dengan maksimal Dan insya Allah Kita akan menjalankan Amanat Kerjakan dengan Tim Jakarta Oke Sama dengan Jamaat Ini di kota Taib Dan terima kasih banyak Kita ucapkan kepada Kameramen Yang hadir di belakang layar ini Ada Fitri Denapa Fitri Denapa Terima kasih juga Dan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih